Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bengkulu Utara Jumat 12 Juli resmi mengumumkan 44 nama calon paski beraka tingkat Kabupaten Bengkulu Utara. Jadwal pengumuman ini molar 4 hari dari yang semula diagendakan pada 8 Juli, lantaran errornya website Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. 44 calon paski beraka terdiri dari 22 putra dan 22 putri. Selanjutnya, calon paski beraka akan melanjutkan tahap karantina yang dimulai pada 3 Agustus mendatang di Wisma Atlet Arga Makmur. Namun sebelum memasuki masa karantina, para calon paski beraka akan melaksanakan pradiklat pada selasa 16 Juli sekaligus persiapan alat kelengkapan paski beraka. Kepala Badan Kesembang Pol Bengkulu Utara Suryadi mengatakan sebelumnya Pemkap Bengkulu Utara mengirim 5 pasang calon paski beraka untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Bengkulu dan 3 pasang dinyatakan lolos. Kemudian 2 pasang kembali ke Kabupaten untuk menjadi paski beraka tingkat Kabupaten. Jadi kita kirim kemarin sesuai dengan permintaan dari Provinsi itu 5 pasang, 5 orang putra, 5 orang putri. Hasil seleksi dari Provinsi Alhamdulillah Mungkulu Utara yang lolos ke Provinsi itu sebenarnya 3 pasang, 3 orang putra dan 3 orang putri. Artinya ada 2 pasang kembali ke Kabupaten? Dan itu masuk ke dalam permasi? Ya, sesuai dengan aturan dari BPIP bahwa yang gagal dari tahapan Provinsi itu otomatis masuk ke Kabupaten. Berikut 44 nama putra dan putri terbaik Bengkulu Utara yang berhasil lolos seleksi paski beraka untuk bertugas pada pengibaran Bendera Pusaka Merah Putih 17 Agustus mendatang. Novan Al-Khadri RPTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!